Oke kali ini saya mau sharing tentang Ninja 150 RR saya Nah, saya dari awal Emang gak suka sama Ninja RR New ini, tapi ya namanya Dibeliin orang tua, yaudah Terima aja, tadinya saya pengen Ninja RR All Yang generasi pertama Tapi Dari 2012 Sampai sekarang Ninja ini Saya hold Gak jual Sampai akhirnya Saya kepikiran buat Menyulap RR New Ini ke RR All Ya begitu rangkanya sudah RR All Dan ini Proses pengecatannya Tahap pertama membangunnya Dicat dulu, dirapin lah Biar, karena ini motor Ngebangke, emang ngebangke Di bengkel hampir setahunan lah Nah, saya beli part-partnya Dari stripping Lampu depan, lampu belakang Ninja RR All Dan semua covernya Kecuali joknya itu Joknya Bekasi copotan Saya mengganti ban juga Pake super core saya Biar Gemis Ya, begitulah Cover Cover Dan sebagainya Dari depan sampai belakang Windshield Juga Sama Tabung Oli samping Itu karena Beda ya Dari RR All New ke RR All Itu beda Sama Ini nih Master Ram ZX10 ZX6 Pake Master Ram Ini bawaannya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Muat di Ninja RR All Ini Nah Udah Proses pengecatan Udah selesai Cover sebagian Udah nempel Ban juga Udah Dipasangnya Dengan Ciamik Emang gak sabar nih Pengen cepet-cepet Jadi Sampai lupa Hari keberapa Nah Ini dia Ninja RL All Beuh Masih hitam-hitam sih Masih belum jelas Mukanya Ya Lumayan Impian dari dulu Dari jaman SMA Buat temen-temen yang Pengen Ngerubah sih Saya saranin Jangan ya Jangan Kalau Gak pengen-pengen Banget Jangan lah Pertahankan aja Baik itu Dari RR All Atau Dari RR New Nah ini dia Masih banyak PR yang Belum Bisa direalisasikan Salah satunya Cakram depan Kaliper rem depan Selang rem depan Master rem Eh master rem Udah Terus Banyak Nalpot Step Segala macem Nah ini nih Masih ada PR Karena dari Sebleker belakang Eh sebleker Sepakbor belakang itu Gak ada dudukan Buat Cover Jadi ya gitu Gak ada bracket Buat cover Sama ini nih Jok CDRSI Segitu dulu Temen-temen Upgradenya Bakal ada di video Selanjutnya ya Ikut Ikutin terus Poknya Sampai jumpa